Halo semuanya, Othniel disini. Hari ini kita mau lihat rumah di Granatura. Seperti apa rumahnya? Mari kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini adalah perumahan Granatura yang hari ini akan kita lihat. Dan lokasinya di mana sih? Lokasinya ini ada di Jalan Raya Sambikrep Lontar, teman-teman. Dan dia ada di Surabaya Barat lokasinya. Sebelahan dengan perumahan Citraland, Pakon Indah, pokoknya perumahan-perumahan besar-besar gitu ya. Itu di areanya, sebelah-sebelahnya Granatura ini. Dan ini adalah jalan di dalam perumahannya. Kelihatan lebar, nyaman banget. Dan yang saya suka adalah, lihat kanan-kirinya ini penuh dengan pohon rindang banget. Pokoknya nyaman banget dipakai untuk jalan sore atau jalan pagi. Jadi pastinya kalau tinggal di perumahan ini, sehat ya. Tapi kalau orangnya indorsi atau suka di dalam rumah aja ya tetap sama aja sih. Oke, dan di belakangnya perumahan ini teman-teman, itu ada taman yang besar dan cantik banget. Mungkin sebelah ini saya kasih beberapa gambarnya ya. Karena ini cantik banget dan nyaman banget. Bahkan orang-orang di luar perumahannya Granatura, mereka ikut untuk piknik di taman itu ya. Jadi mereka dateng, duduk-duduk, pasang karpet, makan gitu ya. Pokoknya menyamankan dirilah. Oke, dan ini kluster Atatia, Akakia, yang akan kita lihat hari ini. Jalannya besar, row-nya nyaman banget. Sudah tenang aja pokoknya untuk jalan besar-besar di sini. Dan ini rumah yang akan kita review hari ini. Rumahnya dihook ya. Dan tipe rumah ini adalah Verbena. Tipe 10x20. Luas tanahnya 200 ya berarti ya. Cuman mungkin karena hook, jadi dia itu ada miringnya. Jadi totalnya 192 meter. Oke, dan ini parkirnya luas. Bisa masuk dua mobil. Dan miring jalannya, jadi lebih tinggi dari jalan. Dan kali ini yang kita lihat ada kanopinya. Dan itu pintu untuk ke area servis, teman-teman. Kalau lihat di sebelah sini, ini ada pompa air. Dan juga di sebelahnya sini ada tandon. Jadi sudah dapat tandon ya. Nah, untuk tipe Atatia nomor 9 ini, unit yang kita lihat. Ini ukuran persisnya ini 9,6x20 kalau secara price list, teman-teman. Jadi bukan 10 ya, tapi 9,6. Nah, untuk harganya, Otniel taruh di deskripsi aja. Jadi kalau ada perubahan harga, bisa Otniel update di deskripsi. Jadi seperti itu aja, kita nikmatin home tournya lanjut ya. Oke, jadi ini taman di samping ya. Kelihatan. Dan ada saking besarnya, tamannya bisa sampai belakang situ. Nah, kelebihannya itu membuat pencahayaan di setiap ruangan rumah ini itu maksimal. Dan kalau teman-teman lihat rumah, itu bisa lihat ya. Kalau di pinggir gitu, itu lurus apa enggak? Klesterannya, catnya. Kalau lurus, itu berarti pemasangannya ini rapi, teman-teman. Oke, dan kita lihat rumahnya. Nah, di depan sini sudah ada area welcoming ya. Di situ ada botol-botol mungkin untuk, apa namanya? Hand sanitizer, yes. Jadi mungkin ditaruh di situ, karena sekarang penting banget. Dan ini area untuk tonton TV-nya. Nah, yang saya suka ada jendelanya di samping kiri dan samping kanan. Jadi yang pasti, sambil nonton itu tetap kerasa hijau-hijau gitu ya. Kelihatan nyaman gitu. Dan ini area makan keluarganya, dining room-nya, dan area dapurnya. Nah, di samping sini, ini ada pintu yang cukup hidden, cukup tersembunyi. Ini untuk area servis tadi. Nah, di area servis ini, ups, ada yang sholat. Oke, jadi di sebelah sini, ini kamar mandinya untuk asisten rumah tangga, dan di sebelahnya kamarnya ya. Jangan kita terlalu tunjukin. Oke, ya. Jadi ini area keluarganya. Dan di sini, ini ada pintu tersembunyi juga. Ini fungsinya untuk nutupin area gudang di bawah sini. Area di bawah tangga lah ya sebutannya. Cuman dijadikan untuk gudang. Nah, ini pintunya besar, teman-teman. Jadi hanya untuk nutup segitu, tapi ditutup sampai segininya. Dan kelihatan rapi banget. Kelihatan bersih, clean look gitu ya. Dan cukup cantik sih kalau dilihat ada profil-profilnya di pinggirnya juga. Oke, jadi kurang lebih segitu untuk area tengah sini. Ini tangga untuk ke lantai dua ya. Cuman kita lihat kamarnya aja dulu. Jadi ini kamar utama di rumah ini dan terbesar, termasuk ada kamar mandi dalamnya. Kamar pertama juga ya, yang kita lihat. Dan di sini karena pencahayaannya besar, saya pasangin blindnya. Padahal kalau dibuka mungkin kelihatan hijau ya. Cuman karena siang-siang saya rekamnya, jadi kelihatan terang banget. Kelihatan cahayanya masuk banget gitu ya. Yang pasti pencahayaan di rumah ini maksimal deh. Dan ini kamar mandinya. Cantik banget ya. Saya suka kacanya ada bentuk-bentuknya ini loh. Dan ada jendela juga di kamar mandinya. Jadi terang banget. Meskipun saya nggak nyalain lampunya, mesinnya tetap terang sih. Cuman karena untuk kepentingan video, saya nyalain lampunya. Oke. Dan mungkin kita lihat taman dulu deh. Ya, ini tamannya. Jadi ada pintu ya untuk karya tamannya di sini. Makanya ada batu-batu di bawah itu bentuknya seperti itu. Itu untuk mengarah ke sini. Dan ini kamar mandinya yang di sebelahnya tangga. Memfungsikan yang di bawahnya tangga juga. Mungkin bukan kamar mandi ya. Ini lebih karena powder room. Itu untuk buang air kecil sama buang air besar aja. Untuk tamu kalau datang ke rumah kita. Oke, kita lanjut lantai 2. Dan kalau di lantai 2, mungkin nggak ada furnisnya sih. Jadi kosongan aja. Buat melihat kalau kosongan kurang lebih seperti apa. Jadi ini kamar mandinya di lantai 2. Dan ini kamar kedua. Jadi saya sedikit rangkum aja ya. Total kamarnya di rumah ini ada 3 plus 1. Dan kamar mandinya total ada 3 plus 1. Cuma kamar mandinya yang salah satunya itu powder room ya. Oke, dan ini kamar ketiga. Menghadap ke jalan utama. Kelihatan besar banget jalannya. Jadi lihat rumah depan aja rasanya jauh ya. Oke, dan ini ada sedikit void untuk lihat ke lantai 1. Jadi pencahayaannya juga ada dari samping-sampingnya ini ya. Mantep banget. Dan di belakang sini masih ada area balkon tambahan yang besar. Kalau lihat sebelah, itu dikasihkan keramik, dikasihkan kanopi. Untuk tempat duduk-duduk, kongkok-kongkok gitu ya. Biasanya bapak-bapak, kongkok-kongkok gitu. Mungkin sambil main catur. Pokoknya nyaman banget gitu ya. Bisa buat barbekian juga di belakang situ. Ya, jadi kurang lebih segitu aja untuk video kali ini teman-teman. Untuk harga dan tipe-tipe lainnya, mungkin saya taruh di deskripsi aja. Dan kalau teman-teman mau lihat listing-an outnya lainnya, mau lihat rumah lainnya, bisa follow Instagram Outnya at Rumah di Surabaya untuk lihat listing-an outnya lainnya. Mungkin kalau kepingin dia-tihat. Oke, jadi kurang lebih segitu aja. Thank you buat kalian yang nonton terus video outnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik loncengnya untuk notifikasi video outnya berikutnya. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, outnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.